Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Piaget mengatakan bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Teori Piaget terlihat disebut dengan genetik epistemologi, karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental bukan warisan biologis atau keturunan. Tahap perkembangan kognitif dibagi empat, yang pertama sensory motorik, preparational, operational concrete, dan operational formal. Tahap sensory motor ini dimulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, baik belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Menurut Piaget, baik lahir dengan sejumlah refleks bawaan selain juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya, skema awalnya dibentuk melalui diferensiasi refleks bawaan tersebut. Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spasial penting dalam 6 subtahapan. Yang pertama yaitu subtahapan skema refleks muncul saat lahir sampai usia 6 minggu dan berhubungan terutama dengan refleks. Yang kedua subtahapan fase reaksi sirkular primer dari usia 6 minggu sampai 4 bulan dan berhubungan terutama dengan mulai munculnya kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga subtahapan fase reaksi sirkular sekunder muncul antara usia 4 sampai 9 bulan dan berhubungan terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Yang keempat subtahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder muncul dari usia 9 sampai 12 bulan saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen, walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang kelima subtahapan fase reaksi sirkular tersier muncul dalam usia 12 sampai 18 bulan dan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Yang terakhir subtahapan awal representasi simbolik berhubungan terutama dengan tahapan awal kreativitas. Sebelum usia 18 bulan anak memang belum mengenal objek permanens, artinya benda apapun yang tidak ia lihat, tidak ia sentuh, atau tidak ia dengar dianggap tidak ada, meskipun sesungguhnya benda itu ada. Nah, dalam rentang 18 sampai 24 bulan ini barulah kemampuan objek permanens anak tersebut mulai muncul secara bertahap dan sistematis. Berikutnya adalah tahap pre-operasional. Tahap ini dimulai pada umur 2 hingga 6 atau 7 tahun. Di tahap ini, anak-anak mulai dapat menggunakan gambar dan kata-kata untuk memahami lingkungan sekitar mereka. Ini dapat disebut juga sebagai mental representation atau mental image. Akan tetapi, pada tahap ini, mereka masih belum memiliki yang namanya logical reasoning. Dalam arti, usaha mereka untuk memahami lingkungan sekitar masih berupa play activity atau aktivitas bermain. Di tahap ini juga, anak-anak masih memiliki egocentrisnya mereka sendiri terhadap pandangan mengenai dunia luar. Egocentris yang dimaksud di sini adalah anak pada tahap pre-operasional stage akan menganggap bahwa semua orang melihat apa yang mereka lihat. Hal ini tidak hanya terbatas pada benda, bahkan konsep. Mereka juga masih belum bisa melakukan yang namanya operations. Nah, apa ini operations? Operations adalah serangkaian aktivitas kognitif otak yang berupa aktivitas mental, seperti klasifikasi hirarki, penawaran, reversibility, dan sebagainya. Nah, operasi konkret biasanya dimulai pada seorang anak di usia 7 tahun hingga 11 tahun. Karakter dari tahap ini sendiri adalah perkembangan pola pikir yang terorganisir dan rasional pada seorang anak. Pianger mempertimbangkan tahap operasi konkret sebagai titik tolak balik yang besar dalam perkembangan kognitif seorang anak. Hal ini dikarenakan operasi konkret menandakan awal dari pola pemikiran logis dan operasional pada seorang anak. Dalam tahap operasi konkret, seorang anak sudah cukup dewasa untuk menggunakan pola pikir logis atau operasional, tetapi hanya dapat menerapkan pemikiran logis tersebut pada benda fisik, maka disebut dengan operasi konkret. Berikutnya adalah proses-proses yang dilalui dalam tahap operasi konkret. Seperti yang bisa dilihat dalam ilustrasi pada slide, terdapat 6 proses yang dilalui. Yang pertama adalah seriation atau pengurutan. Dalam proses ini, kemampuan mengatur benda-benda berdasarkan dimensi kualitatif seperti berdasarkan panjang dan beratnya, kini dapat didemonstrasikan oleh anak yang melalui tahap operasi konkret. Berikutnya adalah classification atau klasifikasi. Klasifikasi ini, seiring bertambahnya pengalaman dan kosa kata, anak dapat membangun sebuah skema dan mengorganisir beragam objek dalam berbagai cara yang berbeda. Berikutnya adalah reversibility. Dalam proses ini, anak mempelajari bahwa beberapa objek dapat diubah lalu dikembalikan kepada kondisi awalnya. Berikutnya adalah conservation atau konservasi. Dalam pemikiran anak praoperasi konkret, apabila kita mengisi air ke dalam sebuah tabung yang tinggi dan mangkuk yang lebar, anak praoperasi konkret akan berpikir bahwa tabung berisi lebih banyak air karena lebih tinggi dan lebih terlihat dibandingkan mangkuk yang lebar. Sedangkan, anak yang berada dalam tahap operasi konkret dapat memahami bahwa perubahan suatu kualitas seperti tinggi dapat dikompensasi oleh kualitas lainnya seperti lebar. Berikutnya adalah disentering. Disentering anak dalam operasi konkret dapat tidak hanya fokus pada satu dimensi dari sebuah objek, seperti misal tinggi dari sebuah tabung. Mereka juga dapat mempertimbangkan perubahan di dimensi lain, seperti misal lebar tabung tersebut. Yang terakhir adalah transivity. Anak dapat memahami bagaimana sebuah objek memiliki keterkaitan dengan objek lainnya. Hal ini disebut dengan transivitas atau interinferensi transivitas. Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori JNPSC. Tahap ini mulai dialami anak berusia 11 tahun atau saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Tahap operasional formal ditandai dengan kemampuan untuk merumuskan hipotesis dan mengujinya secara sistematis untuk sampai pada jawaban atas suatu masalah. Pada titik perkembangan ini, pemikiran menjadi jauh lebih canggih dan maju. Anak-anak dapat berpikir tentang konsep abstrak dan teoritis dan menggunakan logika untuk menghasilkan solusi kreatif untuk masalah. Keterampilan seperti pemikiran logis, penalaran deduktif, dan perencanaan sistematis juga muncul selama tahap ini. Biasanya menguji pemikiran operasional formal dalam beberapa cara berbeda. Dua dari tes yang lebih terkenal mengeksplorasi konseptualisasi fisik dan abstraksi pemikiran. Dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul saat pubertas, yaitu saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya yang menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkret. Kemampuan berpikir mengenai sesuatu menggunakan anggapan dasar yang relevan dengan lingkungan yang diresponse. Dengan menggunakan hasil pengukuran tes intelijensi yang mencakup General Information and Verbal Analogies, Jones dan Conrad menunjukkan lanjut perkembangan intelijensi berlangsung sangat pesat sampai masa remaja. Setelah itu, kebesatan tersebut berangsur menurun.